Padahal biasanya justru yang paling dikeluhkan oleh ibu-ibu itu adalah suaminya tidak mendengarkan gitu ya Nah maka memang ada tipsnya mendengarkan itu yang pertama kalau bisa ada kontak mata Kontak mata itu artinya kita berbicara dengan saling berhadapan Dengan kontak mata itu ada perhatian penuh yang kita berikan Tinggalkan dulu semua gadget, tinggalkan dulu semua yang bisa mendistraksi Majalah, tabloid, macam-macam yang ada di sekitar kita, fokus pada pasangan kita Kemudian kontak mata ini tidak mudah bagi laki-laki Lebih mudah bagi perempuan untuk melakukan berbicara sambil kontak mata daripada laki-laki Karena laki-laki itu mudah untuk kehilangan fokusnya menjadi imajinasi Maksudnya begini, natap wajah istri atau natap mata istri itu seorang laki-laki akan bertahan lama 3, 2, 1, udah blank Nah itu makanya perlu disiasati 2 detik lihat mata, 2 detik lihat dagu, 2 detik lihat hidung, 2 detik pindah ke pipi Pindah-pindah gitu ya, supaya tetap bisa menjaga kontak antar wajah Yang kedua adalah bahasa tubuh Bahasa tubuh untuk memberikan respon-respon terbaik terhadap apa yang disampaikan oleh pasangan Kita bisa kemudian menggenggam tangan, kita bisa kemudian memegang bagian tubuhnya Kita bisa kemudian mengelus kepala, kita bisa merangkul pundak, kita bisa saling menggenggam jemari misalnya Ini bagian dari respon-respon terhadap apa-apa yang sedang disampaikan oleh pasangan Demikian pula mimik wajah ekspresi Karena tadi sudah kontak mata harusnya kita juga bisa menata ekspresi Menganggu-anggu kapan saatnya, ya menggeleng kapan saatnya Menghela nafas kapan saatnya Kita memberikan semua yang terbaik dari diri kita untuk mendengarkan dan menyimak Sabarlah, jangan memotong, ya boleh jadi ada hal penting yang belum kita dengar Kalaupun cerita itu sudah terulang, yang pertama, yang kedua Tetaplah merasa itu yang pertama Tetaplah merasa asyik untuk mendengarkannya Sama dengan kita sama-sama nonton bola Di stasiun TV yang sama, di sofa yang sama Dengan mungkin teman-teman gitu ya Pagi harinya masih bisa saling cerita asyik satu sama lain Padahal itu kan kita nonton bareng gitu ya Kita lihat sama-sama Tapi kita masih bisa asyik nonton Sama dengan itu ketika pasangan kita bercerita Mungkin sudah yang ketiga kalinya Mungkin sudah yang keempat kalinya Sampai mungkin kita dalam hati mungkin akan bertanya Itu peristiwa terjadi berapa kali sih gitu ya Kok sampai masih di ulang-ulang ceritanya Tapi kalau itu di ulang oleh pasangan kita Berarti itu adalah sesuatu yang penting buat dia Dan apa yang penting buat pasangan kita juga sangat penting bagi kita Sabarlah untuk tidak menawarkan solusi Dengarkan dulu, simak dulu sampai tuntas Sehingga dia berasa aman dan nyaman untuk didengarkan Jangan tergesa-gesa memotong dengan solusi Kita belum tahu Apakah dia berharap solusi? Jangan-jangan enggak Dia cuma pengen didengarkan Kita yang sangat penting Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!